Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1396 M.A. Dong mengertakan giginya karena marah, sungguh nasib buruk menginjak kuda. Shao M.A., ini sudah berakhir, Tuan M.U. tidak akan bekerja sama denganmu lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Siapa yang menyuruh Yekiu untuk memotong batu giyok merah? M.A. Dong kesal. Tepat pada saat ini, suara lembut Lin berdering, dan dia hanya mendengar senyumnya dan berkata, menurut aturan yang ditetapkan oleh Presiden M.U., dua kemenangan dalam tiga pertandingan, maaf, saya menang. Tuan M.U., tampaknya satu-satunya mitra Anda di Susou dan Hangzhou di masa depan adalah saya. Kau tidak akan menyesalinya? Lin dengan indah menatap M.U.N. sambil tersenyum. M.U.N. menyingkirkan kabut di wajahnya dan tertawa keras, aku, M.U., selalu menghitung. Presiden Lin, jangan khawatir, saya akan selalu memberi Anda sumber barang di masa depan. Saya berharap kami bekerja sama dengan bahagia. M.U.N. mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan dengan Lin Jingjing. Mengetahui kebajikan orang ini, Lin Jingjing tidak mengulurkan tangan kanannya, tetapi berkata, Tuan M.U., kita akan memiliki kerja sama jangka panjang di masa depan. Jabat tangan tidak cukup tulus. Saya akan mengatur meja kembali. Dan mengundangmu untuk minum. Oke. M.U.N. menarik tangannya dan berkata, Tuan Lin, saya punya permintaan. Tolong katakan. Kamu tidak bisa mengambil batu giyok merah ini. Lin Jingjing segera bertanya, Tuan M.U., apakah Anda menginginkan batu giyok merah ini? M.U.N. ha-ha tersenyum dan berkata, Siapa yang tidak menginginkan batu giyok merah langka dalam satu abad? Tentu saja aku menginginkannya. Lin Jingjing tersenyum dan bertanya, Kalau begitu saya tidak tahu berapa harga yang akan dibeli Tuan M.U.? Beli? Mengapa saya harus mengeluarkan uang untuk membelinya? M.U.N. berkata, Potongan batu giyok merah ini awalnya milikku. Cahaya dingin melintas di mata Lin Jingjing, dan berkata, Tuan M.U., Anda mengatakan sebelumnya bahwa Wall dapat dipilih oleh kami sesuka hati. Anda memberikannya secara gratis. Sebelum Y.Q. memilih Wall, dia berulang kali bertanya, Apakah kamu tidak ingat? M.U.N. tersenyum dan berkata, Tentu saja aku ingat. Lalu apa maksudmu sekarang? Lin Jingjing bertanya, Maksud saya sangat sederhana. Anda tidak dapat mengambil batu giyok merah berkualitas tinggi ini. Itu milik saya. M.U.N. kemudian tertawa dan berkata, Tuan Lin, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menginginkannya, kecuali jika Anda berjanji. Saya permintaan lain. Lin Jingjing bertanya, Apa persyaratannya? Moon menyeringai, Jadilah wanitaku. Dalam sekejap, ekspresi Lin Jingkian menjadi sangat dingin, dan dia akan berbicara, Y.Q. datang ke sisinya dan berkata, Tuan M.U., saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar sepatah katapun. Jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan mati. Rebut wanitaku, apakah kamu mencoba mati? Suara Y.Q. jatuh, menampar wajah M.U.N. dengan tamparan. Terkunci. Bab 1397. Tamparan renyah terdengar di seluruh penonton. Jejak telapak tangan merah cerah muncul di wajah gemuk M.U.N. Mata bulan melebar tak percaya. Dia tidak menyangka bahwa di wilayahnya sendiri, seseorang akan berani merokok dia. Cukup keterlaluan. Para penonton juga terkejut. Sial, anak itu sangat berani, dia berani memukul Tuan M.U. Dia mencari kematian. Tangan dan mata Presiden M.U. terbuka ke langit. Didali, dia adalah Kaisar Bumi. Bukankah umur panjang untuk memprovokasi dia? Anak itu sudah selesai. Pada waktu bersamaan, M.A. Dong dan Gao Fei sangat gembira. Hebat, tanpa kita, Paman M.U. akan membunuh Yekyu. M.A. Dong tertawa pelan. Gao Fei tertawa dan berkata, Yekyu terlalu arogan dan aku bahkan tidak melihat situs siapa itu. Aku benar-benar bosan. Tuan Yeo juga bersemangat. Dia awalnya khawatir setelah Yekyu pergi dengan batu giyok merah terbaik, M.U. N. memintanya untuk membayar kompensasi, tetapi sekarang ada episode seperti itu, Tuan Yeo tidak khawatir lagi. M.U. N. dipukuli dan dia pasti tidak akan membiarkan Yekyu pergi. Jika ini masalahnya, Yekyu tidak akan bisa mengambil giyok merah terbaik itu. Selama Red V terbaik akhirnya jatuh ke tangan M.U. N., M.U. N. tidak akan meminta kompensasi padanya. Memikirkan hal ini, Tuan Yeo berteriak pada Yekyu, Saya lancang, berani melakukan sesuatu pada Tuan M.U. Apakah Anda ingin mati? Yekyu si tidak memberi Raja Zamrut wajah apapun, dan langsung mengutuk, Pergi, kau Bip Konyol tua. Anda. Tuan Yeo hampir muntah darah karena marah. Sial, Tidak apa-apa jika Anda menyebut saya bodoh, mengapa menambahkan kata lama di depan? Apakah saya benar-benar tua? Anda harus tahu bahwa umumnya orang yang lebih tua suka dipuji oleh orang lain karena masih muda, terutama mereka yang mampu, apalagi dikatakan sudah tua. Tuan Yeo hendak berbicara lagi. Begitu mulutnya terbuka, Yekyu melirik. Tiba-tiba, Pak Yeo seperti jatuh ke dalam gudang es. Apa asal usul anak ini? Kenapa tatapannya begitu mengerikan? Bab 1398. Tuan Yeo juga orang yang telah melihat dunia, dan dia segera menyadari bahwa Yekyu mungkin memiliki banyak latar belakang, jadi dia menutup mulutnya dengan cepat. Moon kembali sadar, menyentuh pipinya yang dipukul, dan tertawa ke langit. Hahaha. Semua orang memandang M.U.N., masing-masing hanya merasa tidak bisa dijelaskan. Saya telah dipukuli, bagaimana saya masih bisa tertawa? Setelah M.U.N. tertawa sebentar, dia menatap Yekyu dengan muram dan berkata, Wah, jujur saja, aku sedikit mengagumimu, jadi aku berani melakukan sesuatu denganku, itu baik. Jangan tanya, siapa yang berani memprovokasi saya di sepertiga hektar tanah di Dali ini? Saya tidak pernah ditampar oleh siapapun dalam hidup saya. Awalnya, aku akan membiarkanmu pergi. Siapa tahu, ada jalan di surga, kamu tidak pergi, dan tidak ada jalan ke neraka, kamu datang saja ke sini. Karena itu, Moon menoleh untuk melihat Lin Jinjing dan berkata, Tuan Lin, saya akan memberi Anda dua pilihan. Entah kamu menjadi wanitaku. Atau, biarkan pacarmu mempertahankan hidupnya di sini. Lin Jinjing mengulurkan tangan giyoknya, mengaitkan jarinya ke M.U.N., dan berkata, Tuan M.U., Apa yang baru saja Anda katakan? Saya tidak mengerti. Bisakah Anda mendekat dan mengatakannya lagi? M.U.N. tidak banyak berpikir, dan maju dua langkah, mendekati Lin Jinjing dan berkata, Tuan Lin. Terkunci. Lin Jing menampar wajah M.U.N. dengan tamparan. Dia menampar M.U.N. langsung dengan tamparan ini. M.U.N. tidak mengerti, Lin Jinjing baru saja tersenyum, jadi mengapa dia tiba-tiba memalingkan wajahnya? Bagaimana M.U.N. tahu bahwa Lin Jingli tidak ingin menyinggung perasaannya sebelumnya, tetapi ingin bekerja sama dengannya untuk waktu yang lama. Namun, sejak Yekyu mulai, Lin Jinjing tidak berpikir begitu. Karena kulitnya sudah sobek, jangan terlalu khawatir. Lin Jingian mengutuk dengan jijik, saya tidak mengambil foto diri saya tanpa kencing, dia terlihat seperti babi gemuk, dan dia berani memukul ide saya. Siapa yang akan memberi Anda keberanian? Mendengar kalimat ini, niat membunuh yang kuat muncul di mata M.U.N. Bagus, sangat bagus, luar biasa. Lin Jinjing, Yekyu, kalian berdua berani menggerakkanku, kalian berbunyi beat. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan sedikit warna padamu hari ini, kamu masih tidak tahu siapa yang bertanggung jawab di dali. Suara M.U.N. jatuh, dan sekelompok besar orang bergegas ke pabrik pengolahan dari luar. Orang-orang ini galak dan ganas, baik membawa pipa baja atau parang di tangan mereka. Ada dua hingga tiga ratus? Setelah sekelompok orang ini masuk, tanpa berkata apa-apa, mereka mengepung Yekyu, Lin Jingian, dan Kian Duo Duo. Bab 1399. Pertempuran ini membuat takut para penonton. Kerumunan penonton berbisik tentang pekerjaan itu. Sudah berakhir, anak itu akan cacat jika dia tidak mati hari ini. Wanita itu takut dipermainkan sampai mati oleh Tuan M.U. Bagus, apa yang Presiden da M.U lakukan? Bukankah ini mencari kematiannya sendiri? Sayang sekali, wanita yang terlihat seperti bunga dan memiliki sosok yang baik akan lebih murah, Tuan M.U. M.A. Dong berkata dengan penuh semangat, Yekyu sudah mati hari ini. Goofy juga sangat senang ketika hal-hal berkembang seperti ini, tetapi dia tidak segembira M.A. Dong. Meskipun ada banyak orang di Presiden M.U, jangan lupakan M.A. Shao, Yekyu sangat terampil. Kata Gao Fei. M.A. Dong berkata dengan suara rendah, ya, Yekyu sangat terampil, tetapi orang-orang dari Paman M.U ini bukan vegetarian. Bahkan jika orang-orang ini tidak bisa menghentikan Yekyu, itu tidak masalah. Saya ingat Anda mengatakan kepada saya bahwa masyarakat ini bukan lagi era kekuatan individu. Dengar, Yekyu pasti akan mati hari ini. Melihat bahwa M.A. Dong sangat bertekad, Gao Fei tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah M.U selalu punya pistol? Diam. M.A. Dong dengan cepat membuat gerakan diam, wajahnya dengan sungguh-sungguh mengingatkan Gao Fei, katakan dengan hati-hati. Ada beberapa hal, pahami saja di hatimu, jangan katakan. Hati-hati bahwa kemalangan keluar dari mulutmu. Goofy mengangguk, saya mengerti. M.A. Dong melanjutkan, saya pikir saya kalah dalam perjudian di atas batu dan saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Paman M.U di masa depan, tetapi saya tidak berharap Yekyu dan Lin Jingjing mati sendiri. Sepertinya saya bisa masih bekerja sama dengan Paman M.U di masa depan. Selama Paman M.U terus memberi saya aliran pasokan yang stabil, perusahaan perhiasan saya pasti akan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Sayang sekali Lin Jingkian akan menjadi wanita Paman M.U, sayangnya. Baru saja. M.U N menunjuk ke Yekyu dan berteriak, saudaraku, berikan padaku dan bunuh anak ini. Dalam sekejap, nomor 2 sampai 300 bergegas menuju Yekyu. Saudari Lin, lindungi dirimu dan mundur. Yekyu bergegas keluar setelah berbicara. Bang! 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 Adegan itu kacau. Melihat Yekyu, yang dikepung oleh bawahannya, M.U N dengan dingin mendengus, Huh, aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati, berani menantangku dan melihat apakah aku bisa membunuhmu. Kemudian, tatapannya jatuh ke wajah Lin Jingkian dengan lampu hijau di matanya, dan dia berbisik, P3 lacur bau, kamu berani memukulku. Ketika aku menghapus pacarmu, dia akan berada di depannya. Bermain denganmu. Namun, pada saat ini, seorang bawahan tiba-tiba jatuh di depan M.U N, muntah darah. Bab 1400. Bulan mendongak. Terkejut. Saya melihat bawahannya, pada saat ini, mereka seperti karung pasir untuk pelatihan, satu per satu, mereka terpesona oleh Yekyu. Tapi Yekyu. Segar bugar. Tidak ada staffnya yang bisa mendekati Yekyu. Dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Yekyu. Bulan terkejut. Mengapa anak ini begitu cakep? Bang! 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 Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua anak buahnya terjatuh ke tanah, meratap. Ini. Penonton terkejut. Kerumunan penonton tercengang. Nima. Anak itu luar biasa. Jika satu orang mengalahkan ratusan orang, Yewen tidak begitu baik hidup. Terlalu bagus. Tidak heran itu sangat arogan sebelumnya, ternyata berani. Wajah Emma Dong Muram, sial, aku bisa mengalahkannya seperti ini, aku meremahkannya. Gao Fei berkata, saya hanya berharap Tuan Emu akan memberinya kekuatan selanjutnya dan membunuhnya. Kegembiraan di hati Tuan Yew juga menghilang tanpa jejak. Hal-hal tidak berkembang seperti yang dia harapkan, dan dia mulai khawatir lagi. Bagaimana jika Yew pergi dengan giyok merah terbaik, MUN memintanya untuk membayar kompensasi? Tuhan, tolong aku dengan cepat dan biarkan Tuan Emu membunuhnya. Payo berdoa dalam hatinya. Setelah Yew merobohkan anak buah MUN, tubuhnya keluar. Semua orang hanya merasakan bunga di depan mereka. Kemudian, saya melihat Yew mendekati MUN dengan senyum dingin di bibirnya. Pada saat ini, MUN hanya merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Sambil mengembalikannya, dia berteriak pada Yew, apa yang ingin kamu lakukan? Bab 1401 Yew tidak mengeluarkan suara, dan melangkah maju, meraih kedua tangan MUN dengan kedua tangan, dan meremasnya dengan kuat. Bunyi suara KL1, Kak. Apa? Ada teriakan seperti Bab 1. Lengan MUN dipatahkan oleh Yekiyu. Semua orang hanya merasa merinding untuk sementara waktu. Anak ini sangat kejam. Tidak hanya menampar wajah Tuan Emu, dia juga menyela tangan Tuan Emu, yang benar-benar berani. Tuan Emu bukan keras kepala yang baik, saya mendengar bahwa Tuan Emu memiliki kehidupan di tangannya. Saya khawatir dia tidak akan pernah mati dengan anak itu. Terkunci. Yekiyu menampar wajah Emu N, apakah kamu berani menyentuh pacarku, aku sudah lama mentolerirmu. Emu N tidak berkata apa-apa, menatap Yekiyu dengan keras kepala, ingin menelan Yekiyu hidup-hidup. Sebagai ular lokal di Dali, dia tidak pernah sesedih sekarang. Yekiyu penuh dengan penghinaan, apakah kamu mencoba membunuhku? Apakah kamu ingin aku membalas dendam? Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan itu, jika tidak, Anda akan menjadi mayat. Setelah Yekiyu selesai berbicara, dia mengambil batu giyok merah kelas atas, dan kemudian mengambil tangan Lin Jing, dan berkata dengan lembut, Saudari Lin, ayo pergi. Lin Jing mengangguk dan berjalan keluar dengan banyak uang. Baru saja pergi. Semua orang memandang Emu N, dan ingin melihat metode apa yang akan digunakan Emu N untuk menahan Yekiyu? Bagaimanapun, ini adalah akhir dari masalah, dan tidak mungkin bagi Emu N untuk menyerah. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Emu N tidak mengatakan sepatah katapun, hanya melihat Yekiyu dan ketiganya meninggalkan pabrik pengolahan. Setelah beberapa saat, Emadong berjalan ke arah Emu N dan berkata, Paman Emu, mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Moon mengangkat kelopak matanya, matanya tampak seperti pisau, Mengapa? Apakah kamu ingin mengajari Lausu melakukan sesuatu? Emadong terkejut, dan berkata dengan cepat, Paman Emu, kamu salah paham. Aku hanya khawatir anak itu memperlakukanmu begitu banyak dan membiarkannya pergi. Bagaimana ini membuat orang lain memikirkanmu? Ini tempatmu. Diam. Aku tidak punya giliran untuk memberitahumu bagaimana melakukan sesuatu. Setelah Moon memarahi Emadong, dia mengikuti dengan cermat, dan matanya tertuju pada wajah Tuan Yau. Tuan Yau, apakah Anda ingat apa yang Anda katakan sebelumnya? Bab 1402 Tuan Yau dengan cepat berkata dengan senyum di wajahnya, Tuan Emu, apa yang saya katakan sebelumnya hanya lelucon, jangan menganggapnya serius. Lelucon? Tuan Emu membuat wajah tenang, melangkah, dan menendang Tuan Yau, apakah kamu mencoba membuat lelucon? Tuan Yau sangat tua, dia kurus dan lemah. Dia tidak tahan dengan kaki Emu N. Dia mencengkram perutnya dan berguling-guling di tanah karena kesakitan, dan berkata, Tuan Emu, saya benar-benar bercanda sebelumnya. Terkunci. Emu N menginjak wajah Tuan Yau lagi, dan berkata dengan murung, bercanda dengan Lao Tzu, kamu bosan hidup. Kamu juga Raja Zamrut yang bermartabat. Apa yang kamu katakan di depan semua orang, sekarang kamu tidak mengakuinya, apakah kamu masih harus menghadapinya? Juga, batu giyok merah terbaik awalnya milik Lao Tzu. Jika Anda tidak bersumpah untuk mengatakan bahwa tidak ada batu giyok di dalamnya, izinkan saya memberikannya kepada anak itu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa kehilangan puluhan miliar dolar dan menjadi menampar dan menyela tanganku? Tuan Yau segera meminta maaf, Tuan Emu, masalah ini bukan urusan saya, anak itu yang sengaja ingin melawan Anda, saya. Emu N berkata dengan tidak sabar, Tuan Yau, saya hanya akan bertanya kepada Anda, apakah Anda akan membayar kerugian saya? Tuan Yau ingin terus menyangkal, mengatakan bahwa apa yang dia katakan sebelumnya adalah lelucon, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa alis Emu N penuh dengan pembunuh. Nuhan, dia panik dan buru-buru mengubah kata-katanya. Bayar. Saya bayar. Ini hanya Tuan Emu, saya tidak punya uang sebanyak itu, saya akan membayar Anda sepotong hijau kaisar yang baru saja saya potong. Ledakan. Tanpa menunggu Tuan Yau selesai berbicara, Moon menendang Tuan Yau dengan keras, dan mengutuk, sepotong hijau kaisar itu dipotong dari wall saya. Itu milik saya sejak awal. Yau, jika kamu tidak membayar, maka aku akan mengirimu ke barat hari ini. Tuan Yau hampir menangis ketakutan, dan berkata dengan cemas, Tuan Emu, ada yang ingin dikatakan. Untuk memberitahu Anda, saya benar-benar ingin membayar Anda, tetapi seluruh kekayaan bersih saya kurang dari sepersepuluh dari potongan batu giyok merah itu. Tuan Emu, tolong, biarkan aku mencari nafkah. Emu N mencibir, meskipun kamu tidak punya banyak uang, kamu bisa meminta bosmu untuk meminjamnya. Bos? Tuan Yau tertegun sejenak, bereaksi, dan berteriak pada M. Adong, M. Amuda, tolong bantu saya. Pinjamkan aku sepuluh miliar. Selama kamu mau membantuku, aku berjanji untuk mendengarkanmu mulai sekarang, dan menjadi sapi dan kuda untukmu. Emma Shao menghela nafas, Tuan Yau, bukannya saya tidak membantu Anda, saya benar-benar tidak punya banyak uang. Tuan Yau berkata, Tuan Muda Emma, kamu bisa memintanya pada ayahmu. Bukankah ayahmu memiliki kekayaan bersih ratusan miliar? Sepuluh miliar bukan sepotong kuih untuknya. Bagaimanapun, saya adalah penilai utama perusahaan Anda. Mau tidak mau Anda mati? Emma Shao berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Yau, sebenarnya bukan saya tidak ingin menyelamatkan Anda. Sejujurnya, saya ingin menyelamatkan Anda lebih dari siapapun, tetapi puluhan miliar, jumlah ini terlalu besar, dan ayah tidak akan memberikannya kepadaku. Suara itu jatuh begitu saja. MUN berkata, Emma dong, Tuan Yau adalah milikmu. Dia membuatku kehilangan puluhan miliar. Sebagai bosnya, tidakkah kamu pikir kamu harus memberiku penjelasan? Paman MU, apa maksudmu? Bayar saya 10 miliar, jika tidak, tidak ada dari Anda yang ingin pergi dari sini hidup-hidup. Bab 1403, Bayar saya 10 miliar, jika tidak, tidak ada dari Anda yang ingin pergi dari sini hidup-hidup. Mendengar kata-kata MUN, Emma dong mengutuk dalam hatinya, Kon Yol, bukankah ini pemerasan? Emma dong tidak sabar untuk membunuh Tuan Yau sekarang. Jika bukan karena hal lama ini, bagaimana dia bisa mendapat masalah ini? Jika Anda benar-benar membayar uang, bukankah Anda akan dimanfaatkan? Bagaimana melakukan? Emma dong melirik Gao Fei. Gao Fei segera mengerti maksud Emma dong dan berkata, Tuan MU, Anda benar. Tuan Yau adalah anggota perusahaan kami. Sebagai bos Tuan Yau, Emma Shao harus benar-benar memberi Anda penjelasan. Hanya saja kamu juga tahu bahwa bahkan jika Emma Shao membayarmu seluruh perusahaan, itu tidak bernilai 10 miliar. Oleh karena itu, tidak realistis untuk meminta Emma Shao membayar Tuan Yau 10 miliar. MU N dengan dingin berkata, Jika kamu tidak memberikan kompensasi, aku akan mengirimu ke barat. Dengarkan ini. Gao Fei tidak takut sama sekali, tetapi tersenyum dan berkata, Tuan MU, Jangan menakuti kami, saya tahu Anda bercanda. Kamu dan orang terkaya Emma adalah teman, Emma Shao memanggilmu paman lagi, kamu tidak akan menyerang Emma Shao kepada siapapun. Kalau tidak, apa yang orang lain pikirkan tentangmu? Jika kamu memindahkan Shao Emma, maka orang lain akan menyebutmu kejam dan tidak adil, dan orang terkaya di Emma, apakah dia akan menyerah? Mendengus. MU N mendengus berat dan berkata dengan dingin, Kenapa kamu ingin menggunakan orang terkaya di atas kuda untuk menghancurkanku? Apakah kamu pikir aku akan takut padanya? Saya kehilangan puluhan miliar, dan seseorang mematahkan tangannya. Saya bisa melakukan apa saja sekarang. Hari ini kamu harus memberi kompensasi, jika tidak, jangan salahkan Lao Su karena kejam. Wajah MU N galak. Dia merasa tidak nyaman seperti ditusuk jarum memikirkan sepotong batu giyok merah kelas atas senilai puluhan miliar yang diambil oleh Yekyu. Gao Fei buru-buru berkata, Tuan MU, Anda salah paham. Saya tidak bermaksud menggunakan orang terkaya di atas kuda untuk membuat Anda kewalahan. Kamu berada di pihak Dali Megatron, jadi tentu saja kamu tidak akan takut pada orang terkaya di MA. Bab 1404. Bahkan, saya ingin mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya membicarakan kompensasi. Ada dua hal yang harus segera diselesaikan. Hal pertama adalah mengambil batu giyok merah terbaik dari tangan Yekyu. Hal kedua adalah menemukan balas dendam Yekyu. Sepotong batu giyok merah berkualitas tinggi itu awalnya milikmu, mengapa anak itu Yekyu mengambilnya? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengambilnya? Bocah itu benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak hanya mengambil puluhan miliar batu giyok merah berkualitas tinggi, tetapi dia juga mengeluarkanmu dari publik dan memotong tanganmu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Saat menyebutkan masalah ini, MUN juga marah. Hari ini, dia dipukuli di depan umum. Masalah ini pasti akan diperlakukan sebagai pembicaraan setelah makan malam oleh orang lain. Mungkin seseorang menertawakannya di belakang sekarang. MU Enhan berkata dengan wajah dingin, ambil kembali. Kamu bilang itu ringan. Kamu tidak melewatkan keterampilan anak itu. Dia menjatuhkan ratusan orang sendirian. Bagaimana aku bisa mendapatkan giyok itu kembali dari tangannya? Gaufei berkata, jika kamu ingin mendapatkan kembali batu giyok itu, kamu hanya bisa datang dengan susah payah. MUN mengerutkan kening, maksudmu, biarkan aku mengambilnya kembali? Ya. Gaufei mengangguk dan berkata, dan itu harus cepat. Jika tidak, akan sulit untuk menunggu Yekyu meninggalkan Dali. MU Enhan dengan dingin mendengus, jika kamu bisa lari, biarawan itu tidak bisa lari dari kuil. Bahkan jika mereka meninggalkan Dali, aku bisa menemukannya. Tuan MU, benar-benar tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan Dali. Gaufei dengan cepat menyatakan alasannya, Tuan MU, Dali adalah situs Anda, dan Anda memiliki hubungan antara hitam dan putih. Dapat dikatakan bahwa apapun yang terjadi di sini, Anda dapat mengendalikannya. Tapi begitu kamu meninggalkan Dali, segalanya akan menjadi rumit dan rumit. Bagaimana jika Yekyu menjual batu giyok merah berkualitas tinggi itu dan membawa Lin Jingjing ke negara asing? Apa yang bisa kamu lakukan? Pada saat itu, kamu tidak hanya akan kehilangan zamrut, tetapi juga tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Pertarungan ini akan sia-sia. Diambil untuk apa-apa? Tidak, pertarungan ini tidak akan pernah sia-sia. Ya, aku pasti akan membuat Yekyu membayar harganya. Ada tatapan membunuh di mata MU-N. Gaufei terus membujuk, setelah Yekyu menjual batu giyok, dia mengambil sejumlah besar puluhan miliar dolar dan membawalin Jinjing untuk menyanyikan lagu setiap malam, dan keduanya menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Tuan MU, apakah Anda ingin melihat adegan ini? Tatapan pembunuh di mata MU-N setebal dua poin. Melihat aura pembunuh MU-N terangsang, Gaufei memutuskan untuk memberikan obat kuat lainnya, dan kemudian berkata, Tuan MU, Lin Jingjing, wanita itu adalah kecantikan nomor satu di komunitas bisnis Jiangsu. Wajah, tubuh, temperamennya, Tuan MU Anda telah melihat semuanya? Apakah itu seperti sepotong batu giyok merah? Itu juga merupakan produk terbaik yang langka dalam satu abad. Bab 1405 Sejak zaman kuno, wanita cantik cocok dengan pahlawan. Saya tidak berpikir anak Yeqiu layak untuk Lin Jingjing. Alasan mengapa Lin Jingjing tergila-gila dengan Yeqiu pasti karena anak Yeqiu telah menuangkan sub ekstasi Lin Jingjing. Tuan MU, selama Yeqiu dibantai, Hongfei tidak hanya akan kembali ke tanganmu, tetapi Lin Jing juga akan menjadi milikmu saat itu. Tuan MU, kamu tidak bisa kehilangan kesempatanmu, dan kamu tidak akan kehilangannya lagi, Moon merenung sejenak sebelum berkata, bodoh, kamu punya ide bagus. Kalau begitu, aku akan mengambil batu giyok itu kembali malam ini. Juga, kamu dan M.A. Dong berpartisipasi dalam operasi bersama. Jika kamu tidak bisa mendapatkan giyok itu kembali, kamu masih harus membayar kompensasi kepadaku. Akhirnya pindah pria gemuk ini. Gaufei sedikit bersemangat, kesempatan balas dendam akhirnya datang. Yeqiu, tanggal kematianmu sudah tiba. Di dalam sebuah penginapan di Dali. Lin Jingjing berkata kepada Yeqiu, suamiku, aku pikir kita harus meninggalkan Dali sesegera mungkin. Bulan adalah ular lokal di sini. Jika kamu memotong tangannya hari ini, dia tidak akan pernah menyerah. Selain itu, kami masih memiliki sepotong batu giyok merah berkualitas tinggi senilai puluhan miliar dolar. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang memikirkannya. Lebih aman untuk kembali ke Jiangshou lebih awal. Yeqiu merasa bahwa kekhawatiran Lin Jing beralasan, dan berkata, Saudari Lin, kita akan kembali ke Jiangshou besok pagi. Lin Jing mengangguk, mengambil dua langkah ke depan, mengaitkan leher Yeqiu dengan lengannya yang patah, dan berkata dengan lembut, Suamiku, kamu sangat luar biasa hari ini. Kamu benar-benar mendapatkannya dari begitu banyak wall. Sepotong batu giyok merah berkualitas tinggi bernilai puluhan miliar, sembahlah aku sampai mati. Yeqiu bertanya sambil tersenyum, berapa banyak yang kamu sembah? Aku ingin menggigitmu untuk kekaguman. Lin Jingjing menggigit salah satu kata dengan sangat keras, dan Yeqiu langsung mengerti maksudnya. Terkunci. Yeqiu menepuk pinggang Lin Exquisite dengan tangannya, dan berkata, Cepat mandi. Aku akan menunggumu. Mengapa kamu membasuh punggungmu denganku? Aku akan menggosok punggungmu. Lin Jingjing menghela nafas dan berkata, Ini berbeda dari yang lain. Yang lain menggunakan tangan mereka. Aku menggunakan. Karena itu, dia tiba-tiba berhenti dan berdiri. Yeqiu penuh semangat, Saudari Lin, Anda benar-benar tahu cara bermain. Apa ini? Ada yang lebih menyenangkan? Ayo pergi, biarkan kamu mengalaminya hari ini, itu keren. Lin Jingjing mengedipkan matanya yang besar dan berair, menyebabkan semburan api jahat di tubuh Yeqiu. Terima kasih telah menonton!